Petugas gabungan di Sperindak dan Balai Pengawasan Obat dan Makanan sidak ke sejumlah supermarket di Kota Bandung. Selain menemukan adanya sejumlah kemasan makanan rusak yang tetap dijual, petugas juga menemukan sejumlah paket parsel yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa. Kami siang, petugas gabungan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah supermarket di Bandung. Sidak guna mengantisipasi maraknya penjualan makanan yang tidak layak konsumsi saat bulan suci Ramadan. Selain memeriksa produk ikan segar, petugas juga menemukan adanya kemasan berisi produk ikan kaleng yang telah rusak. Terdapat lubang kecil dalam kemasan produk susu, serta telah rusaknya kemasan produk coklat tanpa pencantuman tanggal kadaluarsa yang tetap dijual. Dalam pemeriksaan parsel, petugas menemukan tidak adanya tanggal kadaluarsa serta jenis makanan minuman. Selain akan menarik parsel tersebut dari pasaran, disperindak juga akan memberikan sanksi terhadap produsen yang tetap menjual paket makanan kadaluarsa kepada konsumen. Untuk mengetahui kemungkinan adanya kandungan zat kimia berbahaya pada ikan segar dan ikan asin kering, petugas langsung melakukan uji laboratorium. Dalam uji laboratoriumnya, petugas tidak menemukan adanya unsur zat klorin dan formalin yang membahayakan kesehatan. Ini mah himbauan untuk produsen, biar setelah di kemas itu ada informasi untuk konsumen. Di antaranya ada tanggal kadaluarsa, pencantuman kadaluarsa, dan itu ada jenis list-list barangnya itu apa saja. Petugas akan secara intensif melakukan pemeriksaan serta pengawasan. Terhadap kemungkinan beredarnya produk makanan tidak layak konsumsi yang dijual menjelang Hari Raya Idul Fitri. Anggi Putra melaporkan untuk NET.